selamat datang di channel daimonsen kali ini kita tidak akan membahas sesuatu hal yang berbau tentang psikologi tapi kita akan membahas sesuatu yang horror yaitu hantu dari tiap daerah di indonesia sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan masuk ke hantu yang pertama yaitu Mariaban Mariaban itu adalah hantu seluman yang hidup di pedalaman Kalimantan hantu ini juga memiliki badan yang besar dan bulu lebat itu juga ya kalau di Jawa mungkin disebutannya gender war terus masyarakat Kalimantan ini juga suka berburu Mariaban untuk diambil bulu dan minyak konon katanya bulunya itu bisa dipakai untuk kebal dan juga buat pelet hantu Mariaban ini suka minum darah dan biasanya mereka menangkap manusia yang sendirian di dalam rumah mereka akan membunuh manusia tersebut dengan menghisap semua darahnya sampai habis biasanya yang membeli minyak Mariaban atau bulu Mariaban ini biasanya pereman yang ingin menguasai suatu daerah atau yang tertarik untuk menguasai suatu wilayah tertentu dan kita putih orang-orang namun orang yang mempunyai minyak Mariaban ini tidak begitu saja terlepas dari kemungkinan diserang oleh Mariaban peliharanya sendiri karena memang Mariaban ini sangat hauskan darah dan memang tertip yang bisa dipelihara untuk memberi Mariaban ini makan cukup menyediakan kopi hitam pahit dan manis itu dapat meredam gangguan dari samaran yang kedua adalah anak sima anak sima adalah makhluk setengah manusia dan setengah astral sosok ini merupakan makhluk jadi-jadian yang suka memakan jatuh manusia asal-usul anak sima ini berawal dari ratusan tahun yang lalu ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak di dalam hutan dan ia membuang anaknya tersebut karena ia makhluk karena itu adalah anak asli rumah dia ditinggal di hutan si bayi tidak meninggal ia dipelihara oleh sosok makhluk yang terkuat di tanah banjar yaitu Takau jadi Takau ini adalah sosok yang terkuat atau rajanya yang bisa kita sebut sosok itu sangat menyayangi anak sima ia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak sima ia bahkan mewariskan sebagai kekuatannya kepadanya anak sima akan menjerat perubannya dengan menangis sebelum akhirnya memakan jantung dari punggung korban konon dahulu ada seorang perempuan tua yang menjadi korbannya pada suatu hari perempuan itu mencari kayu bakar di dalam hutan namun dia terpecet karena mendengar suara tangisan bayi dicarilah suara tangisan bayi tersebut tanpa kagetnya ia menemukan sosok bayi dalam kondisi yang memperhatinkan awalnya perempuan itu tidak berani untuk melihatnya namun ketika anak sima memanggilnya dengan kata umat yang artinya ibu si perempuan itu tiba-tiba luluh dan menggendong anak sima ia berencana untuk membawa pulang anak tersebut dan menjadikannya anak di dalam perjalanan si perempuan tua merasa aneh semakin lama punggungnya terasa berat dan sekerik ketika ia memeriksa ke belakang ia terkejut anak yang ia gendong ternyata menggerogoti punggungnya dan menarik sedikit demi sedikit jantung dari tubuhnya wah sangat jarak sekali ini hantu yang sangat menakutkan karena dia jadi-jadi yang kondisi selanjutnya adalah hantu jeruk kisah mistis TPU jeruk urut setelah menjadi urban legend di masyarakat Jakarta dikisahnya malah seorang penjaga pemakam setempat sosok pastur menenting kepalanya sendiri tenang mencari tempat kesemayamannya yang terletak di unit kristen di pemakaman tanah pusir sedangkan ia berada di pemakaman jeruk urut menurut keterangan para saksi yang melihat sosok ini keberadaannya ditendai dengan lolongan anjing juru kunci makam jeruk urut mengungkapkan bahwa sosok pastur merupakan korban salah pembancok di zaman Belanda pembancoknya menganggap bahwa ia adalah penjaja yang sebenarnya ia telah menjadi warga negara Indonesia tidak hanya sosok pastur kepala buntung yang mengungkuni pemakaman jeruk urut yang kerap menunjukkan wujudnya tapi sosok lain seperti kunci lana yang mengungkuni pohon di pemakaman tersebut dan seiker ular mustika yang mendiami seluar semua menurut mitos siapapun yang ingin melihat hantu pas depala buntung harus datang dengan jumlah ganjil pada kolom jumlah agak unik ya hantu ini bagaimana bisa hantu salah lahat bahkan dia tidak tahu kuburan dimana selanjutnya adalah kubu ganja bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Utara hantu berwujud manusia yang bisa seketika sangat tinggi ini dipercaya membawa hal yang berbau mistis ke dalam hidupnya sangat kuatnya kepercayaan masyarakat pemerintah daerah Simalungun bahkan pernah bikin pertemuan gas bersama seluruh camat dan lurah dengan tujuan memberatas begu ganja menurut masyarakat hantu ini dulunya dipelihara oleh warga untuk tujuan melancelakai lawan atau sugihan selain ditakuti yang pelihara begu ganja ini pasti kaya raya konon katanya katanya ya begu ganja itu ada beberapa jenis seperti sabuan, selobean dan silan namun beberapa jenis tersebut begu ganja lah yang paling ditakuti tidak hanya dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain terdapat pria lain yang membuat begu ganja ini mempercayai apabila kalian berjumpa serta memandang langsung sosoknya dapat dipastikan kalian tidak sakit ataupun meninggal dunia tersebut dan tapi ini nyata selanjutnya adalah palasik palasik adalah hantu yang berasal dari Sumatera Barat wujud palasik itu seperti kuyang yang sebenarnya palasik itu sebenarnya hanyalah perwujudan dari orang yang berkuat di ilmu hitamnya adalah memakan jasad bayi meminum darah bayi dan juga memakan jasad bayi yang ada di dalam kubur orang yang memiliki ilmu hitam palasik memiliki ciri tidak mempunyai paret antara hidung dan bibir hidung antara paret itu adalah ini paret ini bibir untuk bisa melakukan hal lain tersebut si pemilik ilmu hitam bertransformasi menjadi palasik kadang mereka melepas kepala yang disertai organ-organ kita lainnya ya seperti kuyang lah ya usus lambung jantung dan lain-lain sendirian organ tubuh lah ya palasik juga memiliki cara lain untuk memakan mangsanya itu lewat atapan mata hanya dengan menatap mangsa mereka bisa mencetkan aksi menurut kepercayaan masyarakat minang palasik terbagi menjadi tiga jenis ketiga jenis ini memiliki mangsa yang sama yaitu balita dan anak-anak namun yang membedakan adalah mangsa yang mereka makan palasik yang pertama gemar memakan bayi yang masih dalam kandungan wanita hamil di minang yang sangat menakuti palasik dari sini karena takut bayinya akan hilang dimakan palasik yang kedua menisab darah bayi atau balita selama bayi atau balita tidak mengaruh palasik mereka kan seperti terkena penyakit terus yang terakhir itu palasik yang memakan jasad bayi atau balita yang ada di kandungan bayi atau balita yang sedang dimangsa oleh palasik tidak serta-merta meninggal sebelum akhirnya mengembuskan atau setelah akhirnya mereka akan mengalami sebuah penyakit yang ditambahkan penyakit air ciri-ciri bayi atau balita yang mengalami penyakit ini ialah suhu tubuh yang semakin tinggi suhu tubuh badan tersebut akan membuat bayi sudah tidur dan menais yang malam karena hal tersebut mereka tidak mau tidur jadi susah untuk diterangkan ketika sudah parah mereka akan lemas secara mendadak dan ujung-ubun atau ujung kepala mereka terlihat sepuk ujung-ujungnya mereka menjadi closed ring dan tinggal dunia ibu-ibu yang sedang hamil biasanya membawa jimat kemana pun mereka pergi jimat tersebut adalah sebuah kantong yang berisi dengan kunyit cimkeh, merica hitam, bawang putih, buah kepala, dan pinang sinawal itulah beberapa hantu-hantu yang ada di tiap daerah di Indonesia apabila kalian merasa ada sesuatu yang menarik atau apa ya lupa tersebut 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 jadi